Di gading kan suka bolak-balik situ katanya, dua kali balik, dua kali di-swap. Gitu, memang sebetulnya seperti itu, tapi ya karena terlihat di foto seperti itu, ya belajar sama semua saja. Orang kan asumsi berbeda-beda, ya. Tapi lebih menjaga aja, John, makanya jangan kemana-mana habis ini. Udah langsung pulang ke rumah, lokasi syuting. Rumah suka air. Ya kalau ada syuting ya biar dia syuting dulu. Syuting gak apa-apa. Tapi mungkin kalau habis vaksin, istirahat dulu aja. Kan kita kadang-kadang kan maksudnya harus tau bagaimana badan kita juga. Ngukur, ngukur badan. Tapi ini sebetulnya angin segar untuk kita semuanya ya. Mudah-mudahan vaksin bisa menyelesaikan ini semua, John. Ada harapan. Walaupun beberapa peneliti sudah mengatakan vaksin itu bukan segalanya. Yes. Yang paling penting, paling tidak 3M harus kita lakukan. Apa aja itu, Ramji. Menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Dan menjauhi kerumunan, distancing. Kemarin kata Adera yang juga bagus tuh. Imun dijaga, iman dijaga, dan aman. Protokol kesehatan harus dijaga. Amin. Tapi karena anaknya aman, ada yang lagi gak aman nih keadaan rumah. Aman. Katanya, katanya, berita-beritanya. Ya kan? Ya tapi yang datang ini rumah tangannya aman. Dia mau menyampaikan fakta-fakta visual. Siapa? Tahan dulu Bi, kita lihat fakta visual. Oke. Hubungan pernikahan Stephen William dan Celine Evangelista sedang diterpak kabar kurang menyenangkan terkait isu perpisahan mereka. Rumor perpisahan ini pertama kali berhembus setelah adik Celine, Marisa Brigitta, mengunggah foto yang memperlihatkan kesediaan Celine. Dan menyinggung soal kondisi hubungan yang tidak bisa selalu berjalan mulus. Yang seakan mengisaratkan bahwa rumah tangga Celine dan Celine sedang tidak baik-baik saja. Kabar adanya keletakan hubungan antara Celine dan Stefan dibenarkan oleh Ustadz Riza Muhammad, yang paling merupakan sahabat Celine dan juga Stefan. Ustadz Riza pun mengatakan Celine sudah meninggalkan rumahnya dan tinggal di apartemen sejak 2 minggu terakhir. Teman viral penasaran kan gimana usaha Ustadz Riza dalam membantu mempertahankan hubungan pernikahan mereka? Langsung saja kita viralin yuk. Ada Ustadz Riza. Kalau sudah ada yang duduk di tengah kita masuk langsung. Ini dia hal satu segmen dari Kopi Viral. Ini dia Curhatan Viral. Jadi beberapa waktu yang lalu gue udah sempat informasikan kan. Tahun 2011 tuh gue ada sinetron pesantin dan rock'n'roll. Di pesantin dan rock'n'roll pertama disitu bertemulah sahabat-sahabat kita. Ayatnya Allah mentakdirkan mereka berjodoh. Ustadz Solmet sama April Jasmine. Wow. Kemudian pesantin rock'n'roll kedua terus pesantin dan rock'n'roll yang ketiga. Bertemulah pasangan ini di lokasi yang sama. Jadi pesantin sinetron itu sudah mengawinkan dua pasangan. Sebetulnya tiga. Tapi Abi diam-diam. Gue diam-diam betul. Apa kabar Ustadz Riza sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Beberapa waktu yang lalu kita video call dengan Ustadz Riza. Iya betul. Agak terganggu koneksinya. Betul. Menceritakan tentang rumah tangga seseorang. Iya betul. Iya. Sebelumnya Indri juga sehat. Alhamdulillah. Anak-anak sehat. Berapa sekarang? Sekarang masih dua. Dua. Masih dua Andri. Maunya ingin itu maksudnya. Lima ya. Mungkin mau dibantu Tat. Dibantu doa. Maksudnya. Iya dong. Tat. Langsung aja ya Tat. Ini kan kemarin kita pada saat ngobrol kan. Ya. Sekarang. Syukurnya kita bisa langsung ketemu silaturahmiah. Ya. Seperti apa sih keadaannya. Karena mohon maaf banget. Kita mendengar nih gonjang-ganjing di luaran. Takutnya kan jadi informasinya berantakan. Betul. Jadi sebagai orang terdekat. Kita pengen. Ustadz juga bisa share juga. Sebelum Ustadz sharing juga mungkin Ustadz bisa menginformasikan kepada pemirsa. Takutnya pemirsa ada yang bilang. Loh kok. Apa. Ustadz Riza. Seperti dalam tanda kucampur atau apa. Padahal. Kalian begitu dekat dengan dua pasangan itu. Yang mengetahui permasalahan sebenarnya. Sedekat apa sih? Apa yang membuat keluarga kalian menjadi lebih dekat? Jangan dijawab dulu. Sebelum Ustadz menjawab. Kita pengen lihat. Ini ada fit ya mungkin Ustadz juga bisa. Oke. Selin menangis di pelukan sang ibunda. Ini sebuah postingan ini ya. Astaga Lionel Vinder!. Terima kasih telah menukkah ya Better Old Moon. Ya, itu beberapa hari lalu postingan dari Selin ya. Ustadz kita tahan dulu ya. Karena Alhamdulillah kita sudah tersambung dengan Bunda Selin. Silahkan. Selamat pagi. Selamat pagi Tante. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sehat ya Tan? Alhamdulillah sehat. Tante maaf mengganggu waktunya pagi-pagi. Ini ada satu postingan yang beredar di sosial media. Terlihat bahwa Selin ini putri kesayangan sedang menangis di pelukan Tante. Boleh cerita enggak sebetulnya saat itu keadaannya sedang seperti apa sih Tante? Hubungannya dengan Steven. Ya memang sedang ada ya apa bahasanya curhat ya. Ya, ya. Itu terus ya biasa saja sih curhat-curhat yang beberapa hal termasuk ya mengenai hubungan termikahannya itu. Tapi bukan sesuatu yang saya dengar malah katanya mau cerai mau apa itu insya Allah enggak lah. Enggak lah. Alhamdulillah juga kan diarah sama Allah ya. Gitu. Ya dia curhat karena enggak cuma satu hal itu saja ada beberapa dan orang kalau sudah terlalu banyak mungkin dia kan capek. Dia juga kurang sempat, ternyatanya sempat ngedrop. Jadi, apa, pusing mah gitu. Aku pusing mah, aku capek. Aku pusing gitu lah bahasanya. Tante, apa benar sih? Sebagai ibu ya cuma nenangin aja. Iya. Silahkan Mbak Inman. Tante. Apa, benar? Selin masih belum ketemu sama anak-anak? Katanya udah dua minggu. Bener gak sih, Tan? Katanya udah dua minggu, Tan. Katanya siapa ya? Enggak. Ada berita-berita gitu, Tan. Makanya kita bertanya Tante supaya klarifikasi ya. Enggak, enggak, enggak. Enggak kok. Ketemu kok. Insya Allah, Alhamdulillah ketemu. Dan ya memang, apa namanya, ketemu kok orang bukan gak ketemu ya. Kalau sama papanya anak-anak, masih ketemu. Nah kalau sama anak-anak ketemu, masa sama papanya enggak. Kasian, tugas, dan kewajiban. Bagaimana ya? Oke. Oke. Soalnya ini ada artikel, Tante mohon maaf, yang bilang katanya Selin dan Stefan, William ini sudah dua minggu pisah rumah. Begini, mohon maaf ya Tania, ini saya hanya membaca. Begini kabar dari anak-anak mereka. Jadi ini klarifikasi dari Tante, Ibu, Bunda, Kanung dari Selin bahwa sebetulnya tidak dua minggu mereka baik-baik aja. Tidak ada ini berita seperti ini, tidak tepat gitu ya Tania? Kalau dibilang ini, saya kalau saya pribadi dibilang tidak tepat, tidak juga begitu. Karena Selin sempat nemenin, apa namanya, saudaranya, bukan adik ya, saudaranya itu yang kurang sehat. Jadi kan, ini kan, maaf ya, ini masa pandemi. Iya, iya. Dikawatirkan nanti kalau saudaranya ke rumah, biasanya kan nginep di rumah. Kalau pas lagi datang, temennya itu suka nginep di rumah. Jadi, ya dia nemenin lah gitu loh. Yang mungkin sambil apa gitu. Cuma itu saja, tapi enggak sampai selama itu. Terus lagi, enggak apa ya. Selebihnya, mbak boleh nilai. Terakhir, Melanie, silahkan. Tante, maaf banget. Ini kan beritanya lumayan kenceng nih di luar anaknya, Tania. Bahwa memang katanya dikabarkan, diduga ya Tante ya. Bahwa Selin dan Stephanie rumah tangganya sedang, ibaratnya gonjang-ganjing lah. Sedang ada permasalahan. Tante sendiri sebagai bundanya, orang terdekat dalam kehidupan Selin. Mengetahui enggak memang mereka sering cekcok atau sering ada, apa namanya, argumen? Kalau itu saya tahu, tapi tidak, mbak. Kalau itu tidak. Tidak, ya Tante. Yang saya tahu kan, mbak, tanya sepengetahuan saya, Tante. Iya, iya, iya. Oke. Sepengetahuan saya tidak. Kalau cuma sehawat masalah ahlu, ini, itu. Itu biasa lah, mbak. Betul, betul Tante. Kalau sampai cekcok yang ini itu, saya confirm. Iya. I mean, it's not like that at all. Yes, oke, oke. Tante kita doakan semoga apa berita yang di luar ini tidak benar, Selin dan Steven tetap bisa bersama dengan anak-anak utuh rumah tangganya. Amin, ya Tante, ya. Amin, amin, amin. Sehat, ya Tante.